Pesangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar mendominasi unggul di DKI Jakarta dalam perolehan suara Pilpres 2024. Data tersebut didapat berdasarkan hasil hitung cepat atau quick-con yang dilakukan beberapa lembaga survei. Pada Kamis 15 Februari pukul 6.51 waktu Indonesia Barat, pasangan Anies Mohaimin mendominasi unggul dari lawannya Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Desarkan data hasil quick-con indikator politik Indonesia dengan data masuk 100%, Anies Mohaimin unggul dengan suara 41,86%. Sedangkan Prabowo Gibran berada di posisi kedua dengan perolehan suara 41,82%. Sementara Ganjar Mahfud memperoleh suara 16,32%. Sedangkan dalam lembaga survei Indonesia, pasangan Anies Mohaimin mendapatkan suara 36,37%. Kemudian Prabowo Gibran mendapatkan suara 49,87% dan Ganjar Mahfud 13,76%. Ada pun data masuk LSI pada Kamis Pagi baru mencapai 86,37%. Sementara itu pasangan Anies Mohaimin juga terlihat unggul dalam laman kawal pemilu.org. Dalam situs kawal pemilu dengan cakupan 4% itu, Anies Mohaimin unggul dengan perolehan suara 43,79%. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran berada di posisi kedua mendapatkan suara 38,31%. Kemudian Ganjar Mahfud mendapatkan suara 17,90%. Ada pun hasil hitung cepat ini merupakan prediksi hasil akhir pemilu. Sementara untuk penentuan pemenangan tetap akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengungguli hasil hitung cepat atau KUIKON di berbagai lembaga survei. Dua lawan Prabowo yaitu Anies Paswedan dan Ganjar Pranowo merespon hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang mengunggulkan paslo nomor urut 2 itu. Kedua Capres lawan Prabowo itu memberikan respon yang berbeda. Capres Anies Paswedan mengatakan dirinya akan menghormati dan menghargai KPU. Oleh karena itu, ia akan menunggu hasil penghitungan suara dari KPU. Ada pun posisi Anies dalam hasil KUIKON Pilpres di berbagai lembaga berada di bawah Prabowo. Anies kerap menduduki posisi kedua dalam hasil KUIKON berbagai lembaga survei. Anies mengatakan pihaknya akan menghormati apapun hasil yang dikeluarkan KPU. Sementara itu, Ganjar Pranowo mempertanyakan perolehan suaranya dalam hasil KUIKON. Ada pun menurut hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, Ganjar Mahfud mendapatkan suara paling sedikit. Mereka kerap menduduki posisi ketiga di antara lawannya Prabowo dan Anies. Ganjar mempertanyakan apakah publik percaya dengan perolehan suara dirinya seperti yang disajikan berbagai lembaga survei. Ganjar enggan menanggapi serius soal kecilnya perolehan suara timnya dalam hitung cepat. Ia kemudian meminta semua pihak untuk menunggu hasil penghitungan akhir KPU. Media Sing kembali menyoroti gelaran pesta demokrasi yang dikelar di Indonesia. Media Al-Jazeera menyoroti kemenangan Prabowo Gibran di Kandang Banteng menurut hasil hitung cepat. Al-Jazeera menyajikan data hitung cepat dari Litbang Kompas dan Carta Politika pukul 17.30 waktu Indonesia Parat pada Rabu 14 Februari lalu. Berdasarkan data tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul di Kandang Banteng, yakni di Solo, Jawa Tengah. Jika hasil kuikon itu terbukti akurat, maka Prabowo Gibran akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Adapun Solo merupakan kandang PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Al-Jazeera mengatakan bahwa PDIP hanya mengutamakan pemilu legislatif sehingga Ganjar dibiarkan sendiri. Sementara itu, Al-Jazeera turut meminta keterangan dari seorang ahli terkait hitung cepat itu. Menurut keterangan ahli, hitung cepat merupakan suatu yang kredibel karena menggunakan metode sampling yang tepat. Jadi, niat baik dari dua tokoh besar inilah yang bisa kemudian menyatukan kita. Saya, Mas Budiman, Mas Nusron, Mbak Samara yang sebelumnya berada pada kubu yang berbeda, kita disatukan oleh persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya kira, kita belajar tentang niat baik daripada tokoh-tokoh besar. Mustahil peristiwa hari ini ada dan angkanya begitu menakjubkan, kalau pada hati dua orang tokoh bangsa yang dua kali bertarung pada 2014 dan 2019, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak ada niat besar untuk menyatukan bangsa ini. Dalam satu transisi geopolitik yang sering disebut oleh Mas Budiman, di mana Indonesia memerlukan situasi baru bahwa kita harus bersatu. Jadi, niat baik dari dua tokoh besar inilah yang bisa kemudian menyatukan kita. Saya, Mas Budiman, Mas Nusron, Mbak Samara yang sebelumnya berada pada kubu yang berbeda, kita disatukan oleh persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan saya ingin menyampaikan, karena ini adalah mimpi besar kita, marilah kita jadikan momen ini untuk kembali menyatukan bangsa besar ini, agar amanat sejarah yang diberikan kepada mereka, kepada bangsa ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia, yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dapat kita tunaikan bersama-sama sebagai sebuah bangsa besar. Inilah kegembiraan saya, Mbak Samara, hari ini saya bersama dari cita-cita besar, dan rupanya rakyat Indonesia memberikan dukungan sekali putaran kepada cita-cita besar itu. Saya sangat yakin dan optimis, ini adalah tangga besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara kuat ke depan. Terima kasih. Dan sekali lagi, kami tidak mengira angka dari Kwekon setinggi ini. Ini, saya yakin ini angka-angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Sekali lagi, ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda, menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia emas. Sekali lagi, Bapak-Ibu, terima kasih, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada yang salah dari kami. Saya juga secara pribadi ingin segera soan ke paslon nomor satu, paslon nomor tiga. Karena sekali lagi, Bapak-Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Sekali lagi, Bapak-Ibu, Jangan Jumawa tidak perlu membuli menjelek-jelekan pasangan lain ataupun pendukung dari paslon satu dan tiga. Kita semua bersaudara. Itu saja, Bapak-Ibu. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Litbang Kompas melakukan penghitungan cepat hasil pemilihan legislatif 2024. Berdasarkan data Litbang Kompas, pada Kamis 15 Februari 2024, pukul 9.30 waktu Indonesia Paran, data yang masuk sebanyak 60,90 persen. Menurut hasil hitung cepat Litbang Kompas, BDIP unggul di posisi pertama. Partai Pengusung Kajar Pranawa itu unggul dengan perolehan suara sebesar 17,28 persen. Kemudian posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan perolehan suara sebesar 14,66 persen. Sementara itu, Partai Gerindra menempati posisi ketiga dengan perolehan suara sebesar 13,70 persen. Ada pun Golkar dan Gerindra mengusung Prabowo Supianto sebagai calon presiden 2024. Posisi keempat hasil hitung cepat Pilek 2024 versi Litbang Kompas ditempati oleh PKB dengan suara 11,44 persen. Sedangkan posisi kelima ditempati oleh Partai Nasdem dengan suara 9,34 persen. Kemudian posisi ke-6 diduduki oleh PKS dengan suara 8,34 persen. Dan posisi ke-7 ditempati oleh Partai Demokrat dengan suara 7,31 persen. Ada pun PKB, Nasdem, dan PKS merupakan Partai Pengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Sementara itu, PAN menempati posisi ke-8 dengan suara 6,96 persen. Dan P3 di posisi ke-9 dengan perolehan suara 3,66 persen. Sedangkan PSI yang merupakan Partai Pimpinan Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisan Pangarep, menempati posisi ke-10 dengan perolehan suara sebesar 2,69 persen. Pasangan Prabowo-Gibran tercatat unggul di berbagai hasil hitung cepat pemilu 2024. Namun, Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar atau Amin justru menemukan berbagai pelanggaran hingga kecurangan pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum THN Amin, Ari Yusuf Amir pada Kamis 15 Februari. Ari mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengingatkan soal dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Kini Tim Hukum Nasional mengaku telah menemukan bukti dugaan tersebut. Ari mengatakan pelanggaran terstruktur dilakukan secara terang-benderang. Ia menyeroti aksi aparat struktural yang berpihak terhadap salah satu paslon. Selain itu, Ari juga menyebutkan tindakan intimidasi terhadap rakyat agar memilih salah satu paslon tertentu. Ari juga menyebutkan soal banyaknya temuan surat suara paslon 02 sudah tercoblos. Pelanggaran masif tersebut disampaikan Ari terjadi di Bogor, Bandung, Sumeneb, bahkan DKI Jakarta. Ari menegaskan tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan jika suara rakyat dicederai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan. Ia mengatakan Timnas Amin akan terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pemilu yang terjadi di lapangan. Perolehan suara pasangan Capres-Capres, Sanis Baswedan Muhaymini Skandar dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming bersaing ketat dalam hasil sementara Rilkon Pilpres 2024 wilayah DKI Jakarta. Data tersebut diambil dari situs resmi KPU RI. Perkabis 15 Februari 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat, data yang masuk ke situs KPU sudah mencapai 50,36 persen atau 15.495 dari 30.766 TPS di Jakarta. Berdasarkan hasil Rilkon KPU itu, Prabowo Gibran unggul sementara dengan perolehan 417.759 suara atau 41,79 persen. Sedangkan Anis Muhaymin memperoleh 388.801 suara atau setara dengan 38,89 persen. Sementara pasangan Gajar Mahfud memperoleh suara paling sedikit, yakni 193.059 suara atau 19,31 persen. Pasangan Anis Muhaymini dan Prabowo Gibran bersaing ketat dalam data Rilkon KPU. Anis Muhaymini unggul di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sedangkan pasangan Prabowo Gibrani unggul di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Berikut rincian hasil sementara Rilkon Pilpres 2024 di wilayah Jakarta. Presiden Jokowi Dodo meminta pihak yang menyuarakan pemilu 2024 curang untuk membuktikan dengan melapor ke bawah selu atau gugat di MK. Jokowi meminta agar semua pihak tidak hanya teriak-teriak pemilu curang, tapi juga membuktikan apa yang disampaikan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JIE Expo Kemayoran Jakarta, Kamis 15 Februari. Menurut Jokowi, pemerintah sudah melakukan pengawasan berlapis untuk mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Jokowi mengatakan di TPS terdapat saksi, bawah selu, dan aparat yang mengawasi jalannya pemungutan suara. Selain itu, TPS juga terbuka untuk diambil gambarnya. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menghilangkan adanya kecurangan saat pemilu berlangsung. Namun jika memang terjadi kecurangan, maka Jokowi meminta agar melaporkan. Jokowi mengatakan semua bentuk kecurangan sudah ada mekanisme penanganannya. Mekanisme tersebut adalah melapor ke bawah selu dan gugat di Mahkamah Konstitusi. Jokowi berharap pemilu kali ini bisa menjadi pesta demokrasi untuk rakyat dengan berlangsung secara jujur dan adil. Surat di TPS katanya di-upload ke Sireka kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada di pertemuan, Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, Cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada bawah selu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada, betul, ada mekanisme untuk ke bawah selu. Mekanisme nanti persidangan di MK saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bapak Su. Ada bukti bawa ke MK. Presiden Jokowi Dodo mengaku telah memberikan selamat kepada paslo nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Ucapan selamat itu disampaikan Jokowi kepada Prabowo Gibran yang unggul dalam hitung cepat atau kuikon Pielpres 2024. Jokowi bahkan mengaku sudah sempat melakukan pertemuan secara langsung dengan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di J.I. Expo Kemayoran Jakarta Kamis 15 Februari 2024. Jokowi mengungkapkan bahwa pertemuan itu tidak hanya dilakukan antara dirinya dan Prabowo Gibran saja. Presiden menyebutkan ada empat orang yang hadir dalam pertemuan itu. Meski begitu, Jokowi enggan mengungkap siapa saja tokoh yang ikut dalam pertemuan itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.